Pelatih Persik Kediri jelaskan alasan tim menggelar pemusatan latihan di Jakarta Persik Mania harus berpisah lagi dengan tim kebanggaan Persik Kediri dalam persiapan jelang BRI Liga 1 2022-2023 nanti Tim berjulukan Macan Putih ini terpaksa akan menggelar pemusatan latihan di Jakarta Kami minta maaf kepada semua pihak terutama Persik Mania Untuk sementara kita berpisah karena kami akan melakukan PC di Jakarta untuk persiapan Liga 1 nanti Tapi kami akan tetap memohon doa dan dukungan Semoga program ini berjalan lancar Kata Jeferoka pelatih Persik Kebijakan ini harus dilakukan karena Faris Aditama dan kawan-kawan tak bisa menggelar persiapan di Kediri Alasannya rumput di Stadion Brawijaya Kota Kediri akan diperbaiki Karena rumput Brawijaya diperbaiki Kami memilih TC di Jakarta Renovasi ini juga agar Stadion Brawijaya bisa dipakai untuk laga kandang di BRI Liga 1 musim depan Sebenarnya jika Kediri ada lapangan bagus untuk latihan Persik memilih menggembleng sekuatnya di rumah sendiri agar tetap dekat dengan para penggemarnya Di Kediri banyak lapangan tapi tak sesuai standar yang kami inginkan Kami butuh lapangan bagus agar program latihan terutama taktikal tim bisa sempurna Ungkapnya Rombongan Persik akan bertolak ke Ibu Kota Sabtu 22 Mei 2022 Sebenarnya rencana kami berangkat 25 Mei karena proses perbaikan Brawijaya dipercepat akhirnya kami juga segera ke Jakarta Musim lalu Persik juga lebih awal menuju ke Bali untuk lanjutkan Liga 1 2021-2022 Jadi kebijakan ke Jakarta ini juga harus dilakukan agar Persik benar-benar siap mengarungi kelasnya Liga 1 nanti Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru seputar Persik ke Diri Terima kasih sudah menonton Terima kasih.